Intro Balapan MotoGP yang diadakan di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat bukan merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Diketahui, pada tahun 1696 dan 1997, Indonesia pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyelenggara ajang balap motor paling bergensi tersebut. Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat menjadi saksi bisu ganasnya geberan motor para pebalap mancanegara yang bertanding di tiga kelas berbeda. Legenda MotoGP, yaitu Valentino Rossi, juga turut serta dalam ajang balapan yang diadakan di Indonesia pada tahun tersebut. Ia ikut turun di kelas 125cc. Indonesia akan menggelar seri kedua MotoGP 2022 pada 20 Maret mendatang. Sirkuit Mandalika akan menjadi arena pertarungan para rider terbaik MotoGP. Untuk kali ketiga, MotoGP akan digelar di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1996 dan 1997. Pada 7 April tahun 1996, balapan dilangsungkan di Sirkuit Sentul dengan menggelar balapan tiga kelas berbeda. Tiga kelas berbeda diperlombakan pada saat itu dengan 90 pebalap mancanegara yang berlagak. GP500 menjadi kelas utama dalam ajang tersebut diikuti oleh kelas GP250 dan GP125. Pada tahun berikutnya, tepatnya 28 September 1997, Indonesia kembali menjadi tuan rumah dari ajang balap MotoGP. Balapan tersebut digelar di Sirkuit Sentul. Tiga kelas kembali dipertarungkan di ajang balapan tersebut dengan kelas 250cc yang sedang mengalami kejar-kejaran poin di atas kelas semen sementara. Sentul menjadi saksi bagi Valentino Rossi. Pemalap Italia berjuduk dedakter tersebut telah dipastikan juara dunia GP125. Terima kasih telah menonton!